Intro Hai semua, bertemu kita sekali lagi dalam perbincangan Kangaroo Matt Benjamin 2016 Seperti biasa, jangan lupa untuk memuat turun soalan melalui link yang disediakan di dalam ruangan description di bawah Jika Anda sudah bersedia, mari kita mulakan Soalan yang pertama, papan tanda jalan raya yang manakah mempunyai bilangan paksi simetri paling banyak Kita perhatikan pilihan jawaban dan kita mendapati B dan D tidak mempunyai sebarang paksi simetri Manakala E, C dan I mempunyai paksi simetri seperti yang ditunjukkan Namun hanya jawaban C yang mempunyai lebih daripada satu paksi simetri Oleh itu jawabannya adalah C Soalan kedua, suatu benang dengan panjang 10 cm dilipat kepada beberapa bahagian yang sama panjang Seperti yang ditunjukkan dalam gambar raja berikut Benang tersebut dipotong pada dua tempat Apakah panjang ketiga-tiga bahagian tersebut? Kita perhatikan benang yang telah dilipat dan dipotong kepada tiga bahagian Bahagian yang pertama dilipat sebanyak tiga kali Ini memberi kita 3 cm Bahagian yang kedua dilipat sebanyak 5 kali Dan ini adalah 5 cm Dan bahagian yang ketiga mempunyai dua lipatan Dan ini adalah 2 cm Panjang bagi ketiga-tiga bahagian tersebut adalah 3, 5, dan 2 Jawabannya adalah E Soalan tiga Lisa melekatkan beberapa cost card di peti sejuk menggunakan 8 magnet yang kuat berbentuk bulatan hitam di dalam gambar Apakah bilangan magnet yang paling banyak yang boleh dialihkan supaya tiada cost card yang jatuh ke lantai? Kita perhatikan Kita boleh mengalihkan 4 magnet Jawabannya adalah C Soalan empat Kathy melukis suatu segi empat sama dengan panjang sisi 10 cm Dia menyambungkan titik tengah semua sisi untuk membentuk segi empat sama yang lebih kecil Apakah luas segi empat sama yang kecil tersebut? Kita perhatikan pengiraan ini Luas segi empat yang besar adalah 10 didarapkan dengan 10 Kita mendapat 100 cm persegi Manakala luas segi empat yang kecil adalah separuh daripada luas segi empat yang besar Oleh itu, kita hanya perlu membahagikannya dengan 2 Kita mendapat 50 cm persegi Jawabannya adalah E Soalan lima Ibu Alice meminta supaya pisau diletakkan di sebelah kanan dan garpu diletakkan di sebelah kiri setiap piring Berapakah bilangan pertukaran antara pisau dan garpu yang paling sedikit yang Alice perlu lakukan untuk memenuhi permintaan ibunya? Kita perhatikan perpindahan pisau dan garpu Alice hanya perlu membuat penukaran sebanyak 2 kali Jawabannya adalah B Soalan enam Tom dan John sedang membina kotak berbentuk kuboid menggunakan bilangan cube yang sama Kotak Tom adalah seperti dalam gambar raja di atas Lapisan pertama kotak John adalah seperti gambar raja yang dibawa Berapakah lapisan yang terdapat pada kotak John? Jawabannya adalah C Soalan tujuh Suatu kepingan kertas seperti yang ditunjukkan dalam gambar raja telah dilipat sepanjang garis putus-putus untuk membentuk satu kotak yang terbuka Kotak tersebut diletakkan di atas meja dengan permukaan atasnya terbuka Apakah permukaan yang terletak di bawah kotak tersebut? Kita perhatikan demonstrasi berikut Jawabannya adalah B Soalan lapan Bentuk yang manakah tidak dapat diperoleh dengan mencantumkan dua kepingan kertas yang serupa seperti berikut? Kita perhatikan Kita dapat perhatikan jawaban E mempunyai sedikit perbezaan Oleh itu, jawaban E tidak dapat dibentuk dengan mencantumkan dua kepingan kertas yang diberikan Jawabannya adalah E Soalan sembilan Mary, Anne, dan Nata bekerja di suatu tadikah Dari Isnin hingga Jumaat, tepat dua orang datang bekerja pada setiap hari Mary bekerja tiga hari seminggu dan Anne bekerja empat hari seminggu Berapa harikan Nata bekerja setiap minggu? Kita perhatikan jadwal ini Mary bekerja tiga hari, Anne bekerja empat hari Oleh itu, Nata akan bekerja selama tiga hari Jawabannya adalah C Soalan sepuluh Lima ekor tupai A, B, C, D, dan I berada pada satu garis Mereka ingin mengutip enam biji kacang yang ditandakan dengan tanda pangka Pada suatu ketika, semua tupai berlari ke arah kacang yang paling hampir dengan kelajuan yang sama Selepas mereka mendapat satu kacang, mereka terus berlari ke arah kacang yang paling hampir seterusnya Tupai yang manakah yang akan mengutip dua biji kacang? Kita perhatikan Jawabannya adalah C Soalan sebelas Terdapat 30 orang pelajar di dalam suatu kelas Mereka duduk berpasangan Setiap pelajar lelaki duduk di sebelah pelajar perempuan Manakala tepat, separuh daripada pelajar perempuan duduk di sebelah pelajar lelaki Berapakah bilangan pelajar lelaki di kelas tersebut? Kita perhatikan persamaan ini Separuh daripada pelajar perempuan duduk di sebelah pelajar lelaki Kita namakan G untuk perempuan dan B untuk lelaki Separuh daripada bilangan pelajar perempuan adalah sama dengan bilangan pelajar lelaki Kalau itu, G sama dengan B didarapkan dengan 2 Ataupun 2B G ditambah dengan B adalah bersamaan dengan 30 pelajar G digantikan dengan 2B 2B ditambah dengan B sama dengan 30 2B ditambah dengan B akan menjadi 3B Dan ini sama dengan 30 B sama dengan 30 dibahagi dengan 3 Ini memberi hasil 10 Jawapannya adalah D Soalan 12 Nomor 2581953764 ditulis pada suatu kepingan kertas John memotong kepingan tersebut sebanyak 2 kali dan memperoleh 3 nombor Kemudian, dia menambahkan ketiga-tiga nombor tersebut Apakah hasil tambah yang paling kecil yang mungkin dia perolehi? John membagikannya seperti ini Bahagian pertama adalah 258 Bahagian yang kedua adalah 1953 Dan bahagian yang ketiga adalah 764 Apabila nombor ini dijumlakan Ini akan memberikan hasil 2975 Jawapannya adalah B Soalan 13 Bart sedang berada di kedai menggunting rambut Apabila dia melihat pada cermin Dia melihat jam seperti pada gambar rajat berikut Apakah yang dapat dia lihat pada cermin itu Jika dia melihat jam tersebut 10 minit lebih awal? Dia akan melihat jam seperti ini Jawabannya adalah I Soalan 14 Nenek membeli makanan kucing yang mencukupi untuk 4 ekor kucingnya makan selama 12 hari Dalam perjalanan pulang ke rumah, nenek membawa pulang 2 ekor kucing terbiar Jika nenek memberikan makanan yang sama banyak kepada semua kucing pada setiap hari Berapa harika makanan kucing tersebut boleh bertahan? Kita perhatikan pengiraan ini 4 ekor kucing didarapkan dengan 12 hari Kita mendapat 48 makanan kucing Sekarang 48 makanan kucing dibahagikan dengan 6 ekor kucing Kita akan mendapat 8 hari Jawabannya adalah A Soalan 15 Setiap huruf dalam Benjamin mewakili 1 digit 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau 7 Huruf yang berbeza mewakili digit yang berbeza Nombor Benjamin adalah ganjil dan boleh dibahagi dengan 3 Apakah digit yang diwakili oleh N? Kita perhatikan perkataan Benjamin terdiri daripada 8 huruf Yang mana N berulang 2 kali Kita mengandaikan jumlah bagi B, E, N, J, A, M, I adalah 28 Nombor yang ganjil selepas 28 adalah 29, 31, 33, 35, dan seterusnya Nombor yang boleh dibahagi dengan 3 adalah 33 Oleh itu 33 ditolak dengan 28 memberi kita 5 Jawabannya adalah D Soalan 16 Tim, Tom, dan Jim adalah kembar 3 yaitu 3 adik beradik yang lahir pada hari yang sama Manakala adik mereka Carl adalah 3 tahun lebih muda Nombor yang manakah mungkin merupakan hasil tambah umur ke 4 adik beradik tersebut Kita mengandaikan apabila Carl berumur 1 tahun Tim, Tom, dan Jim masing-masing berumur 4 tahun Oleh itu kita boleh mendapat hasil tambah umur mereka 4 ditambah dengan 4, ditambah dengan 4, dan ditambah dengan 1 Akan memberi kita hasil 13 Pada tahun berikutnya, umur mereka akan bertambah setahun setiap orang Dan hasil tambah umur mereka adalah 17 Dan begitulah seterusnya Perhatikan pilihan jawabannya Dan kita akan mendapati hanya E yang sama dengan hasil tambah umur ke 4 adik beradik tersebut Yaitu 53 Jawabannya adalah A Soalan 17 Parameter segi 4 tepat A, B, C, D Ialah 30 cm 3 segi 4 tepat ditempatkan supaya pusat setiap segi 4 terletak pada titik A, B, dan D Seperti pada gambar raja Hasil tambah parameter ketiga-tiga segi 4 tersebut Yang berpusatkan A, B, dan D Ialah 20 cm Apakah jumlah panjang garis yang tebal? Kita perhatikan garis yang tebal pada ketiga-tiga segi 4 yang kecil A, B, dan D Bila dipindahkan, ianya akan melengkapkan segi 4 A, B, C, D Manakala segi 4 A, B, dan D Kita hanya perlu mengirak separuh parameternya Oleh itu, kita boleh mengirak seperti ini Parameter segi 4 tepat A, B, C, dan D Sama dengan 30 Separuh daripada parameter ketiga-tiga segi 4 A, B, dan D Iaitu 20 Dibahagi dengan 2 Kita akan mendapat 10 cm Sekarang kita jumlakan 30 tambah 10 Kita mendapat 40 cm Jawabannya adalah C Soalan 18 Ana melipat sekeping kertas berbentuk bulat pada tengahnya Kemudian, dia melipatkannya sekali lagi diikuti lipatan yang terakhir Akhirnya, Ana memotong kertas yang dilipat sepanjang garis putus-putus Apakah bentuk kertas tersebut apabila lipatannya dibuka? Kita perhatikan demonstrasi ini Terima kasih telah menonton! Jawabannya adalah D Soalan 19 Richard menulis semua nombor dengan sifat berikut Digit pertamanya ialah 1 Yang kedua, setiap digit berikutnya adalah sama atau lebih besar daripada digit sebelumnya Ini bermakna 1 atau lebih daripada 1 Kemudian yang ketiga, hasil tambah ke semua digit ialah 5 Soalnya, berapakah bilangan nombor yang ditulis? Kita senaraikan nombor-nombor yang memberi hasil 5 1, 1, 1, 1, 1, 1 akan memberi kita hasil 5 Begitu juga dengan 1, 1, 1, 2 1, 1, 3 1, 4 Dan, 1, 2, 2 Terdapat 5 nombor yang boleh memberikan hasil yang memenuhi semua syarat yang diberikan Jawabannya adalah B Soalan 20 Luigi membuka 1 restoran yang kecil Rakannya Giacomo memberinya beberapa meja berbentuk segi 4 sama dan beberapa kerusi Jika dia menggunakan semua meja sebagai meja tunggal dengan 4 kerusi bagi setiap meja tunggal Maka dia kekurangan 6 lagi kerusi Jika dia menggunakan semua meja sebagai meja gabungan Yaitu 2 meja tunggal dengan 6 kerusi bagi setiap meja gabungan Maka dia akan berlebihan 4 kerusi Berapakah bilangan meja yang Luigi terima daripada Giacomo? Mari perhatikan jadual tersebut Jika terdapat 2 meja dan Beza bilangan kerusi bagi sesunan meja tunggal Yaitu kekurangan 6 kerusi dengan meja gabungan berlebihan 4 kerusi adalah 10 Yaitu 6 ditambah dengan 4 Oleh itu, kita harus mencari bilangan meja yang akan memberi beza bilangan kerusi sebanyak 10 Kita perhatikan jadual berikut 2 meja bilangan kerusi bagi meja tunggal adalah 8 Kerana 4 ditambahkan dengan 4 Jika meja itu digabungkan, dia hanya akan menggunakan 6 kerusi Beza bilangan kerusi adalah 2 4 meja menggunakan 16 kerusi bagi meja tunggal Dan 12 kerusi untuk meja gabungan Beza bilangan kerusi ialah 10 6 meja jika disusun secara tunggal akan menggunakan 24 kerusi Manakala meja yang digabungkan hanya menggunakan 18 kerusi Beza bilangan kerusi adalah 6 Jika terdapat 8 buah meja 32 kerusi akan digunakan pada meja tunggal Dan hanya 24 kerusi digunakan bagi meja gabungan Beza bilangan kerusi adalah 8 Jika terdapat 10 meja, ia memerlukan 40 kerusi untuk meja tunggal dan 30 kerusi untuk meja gabungan Beza bilangan kerusi adalah 10 Oleh itu, bilangan meja yang lagi terima adalah 10 Jawabannya adalah B Soalan 21 Clara membentuk 1 segitiga yang besar menggunakan beberapa jubin berbentuk segitiga kecil yang bersaiz sama Dia sudah meletakkan beberapa jubin seperti yang ditunjukkan dalam gambar berikut Apakah bilangan jubin yang terkecil yang perlu ditambah untuk membentuk segitiga yang lengkap? Kita lengkapkan gambar saja Dan kita mendapati Clara memerlukan 9 jubin kecil untuk membentuk segitiga yang lengkap Jawabannya adalah B Soalan 22 Suatu cube besar dibentuk menggunakan 8 cube kecil bersaiz sama yang berwarna hitam atau putih 5 permukaan cube besar tersebut ditunjukkan seperti berikut Apakah rupa permukaan cube yang ke-6? Kita perhatikan demonstrasi ini Jawabannya adalah D Soalan 23 Kristen menulis nombor di dalam 5 daripada 10 bulatan Seperti yang ditunjukkan pada gambar raja Dia ingin menulis nombor di dalam 5 bulatan yang selainnya Supaya hasil tambah 3 Nombor yang terletak sepanjang setiap sisi pentagon tersebut adalah sama Apakah nombor yang perlu ditulis dalam bulatan bertanda X? Kita labelkan ruangan kosong ini sebagai A, B, dan C Dan kita buat persamaan ini 7 ditambahkan dengan 3 ditambahkan dengan E adalah sama dengan E ditambahkan dengan 1 ditambahkan dengan B Kita masukkan E dan kita mendapat B sama dengan 7 ditambah 3 tolak 1 Ini memberi hasil 9 Persamaan yang kedua B ditambahkan dengan 6 ditambah dengan C Sama dengan C ditambah 2 ditambah X Kita mendapat B ditambah 6 ditambah 2 ditambah X X sama dengan 9 ditambahkan dengan 6 Tolak 2 Ini memberi hasil 13 Jawabannya adalah D Soalan yang terakhir Seekor kangaroo kecil sedang bermain calculator Dia bermula dengan nombor 12 Dia mendarapkan atau membahagikan nombor dengan 2 atau 3 sebanyak 60 kali berturut-turut Yang manakah hasil yang tidak mungkin diperolehi Nombor 12 adalah hasil daripada 2 darab 2 darab 3 Ini sama dengan 2 kuasa 2 didarabkan dengan 3 kuasa 1 Jika kita gantikan kuasa bagi nombor 2 sebagai E dan kuasa bagi nombor 3 sebagai B Kita menambahkan E ditambahkan dengan B Kita akan mendapat 3 Yaitu 1 tambah 2 sama dengan 3 Ini merupakan nombor ganjil Jika nombor 12 didarabkan atau dibahagikan dengan nombor 2 atau 3 sebanyak 60 kali Hasil tambah E tambah B sepatutnya masih kekal nombor ganjil Sebagai contoh Jika ia didarab dengan 2 sebanyak 10 kali dan 3 sebanyak 15 kali Kemudian dibahagikan dengan 2 sebanyak 20 kali dan 3 sebanyak 15 kali Ini akan memberi jumlah 60 kali 3 yaitu nombor asal ditambahkan dengan 10 ditambahkan dengan 15 Kemudian ditolakkan dengan 2 ditolak dengan 15 Kita akan mendapat negatif 7 Dan ini adalah nombor ganjil Contoh yang kedua Jika nombor 12 ini didarabkan dengan 2 sebanyak 45 kali dan dibahagi dengan 2 15 kali Juga berjumlah 60 kali Nombor asal tadi yaitu 3 ditambah dengan 45 ditolak dengan 15 Akan memberi hasil 33 Nombor yang ganjil juga Contoh yang terakhir 12 didarabkan dengan 3 sebanyak 57 kali Kemudian dibahagikan dengan 2 sebanyak 3 kali Sekali lagi 3 ditambahkan dengan 57 ditolak dengan 3 Kita akan mendapat 57 Juga nombor yang ganjil Anda boleh mencoba dengan nombor-nombor yang lain Sekarang kita perhatikan pilihan jawaban yang diberikan Seperti yang kita sudah ketahui 12 sama dengan 2 didarabkan dengan 2 Didarabkan dengan 3 Ini akan memberi kita 2 Kuasa 2 didarabkan dengan 3 Kuasa 1 E tambah B Sama dengan 2 Tambah 1 Sama dengan 3 Ini adalah nombor ganjil Nombor 18 2 didarabkan dengan 3 Didarabkan dengan 3 2 kuasa 1 Didarabkan dengan 3 Kuasa 2 E tambah B 1 tambah 2 Sama dengan 3 Ini juga nombor ganjil Jawaban yang ketiga 36 2 didarabkan dengan 2 Didarabkan dengan 3 Didarabkan dengan 3 Ini akan menjadikan 2 kuasa 2 Didarabkan dengan 3 Kuasa 2 E tambah B 2 tambah 2 Sama dengan 4 Ini adalah nombor genap Jawaban D 72 Ini sama dengan 2 Didarabkan dengan 2 Darab 2 Darab 3 Darab 3 Ini akan menjadikan 2 kuasa 3 Didarabkan dengan 3 Kuasa 2 E tambah B Sama dengan 3 Tambah 2 Sama dengan 5 Ini adalah nombor ganjil Dan jawaban yang terakhir 108 Ini sama dengan 2 Darab 2 Darab 3 Darab 3 Darab 3 Ini memberi 2 kuasa 2 Didarabkan dengan 3 Kuasa 3 E tambah B Sama dengan 2 Tambah 3 Sama dengan 5 Ini juga nombor ganjil Oleh itu kita dapat perhatikan 36 adalah hasil yang tidak mungkin diperoleh Oleh itu jawabannya adalah C Demikianlah soalan-soalan Seth Benjamin 2016 Dengan sedikit penerangan dan jalan kerja Bagaimana kita boleh mendapatkan jawaban-jawabannya Diharapkan Anda dapat memahami sedikit sebanyak penerangan yang telah diberikan Jika terdapat sebarang soalan boleh nyatakan di dalam ruangan komen di bawah Selamat mencuba Jika terdapat sebarang soalan-soalan